Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemasangan skrip ISX Crafting Yang dimana ISX Crafting ini fungsinya itu untuk membuat suatu bahan Kita contohkan misalkan nih kita memiliki perampokan bank yang menggunakan bom C4 Kemudian security card dan lain sebagainya Kita juga bisa membuat senjata ya brother ya Untuk C4 dan juga security card yang gue sebutkan tadi itu tidak harus kita dapati di illegal shop ataupun black market Tapi kita bisa juga mendapatkannya itu di crafting ini dengan cara ya kita crafting oke Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang skrip ISX Crafting ini Simak terus videonya sampai akhir Semoga kalian paham bagaimana cara konfigurasinya di config Cara menambahkan item dan bagaimana untuk memasukkan item-item yang digunakan untuk suatu bahan ini Ini juga bisa untuk membuat senjata ya Oke sebelum kita lanjut ke intinya buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Oke jadi kita langsung saja lanjut ke inti pembahasannya Nah oke brother jadi disini gue udah memiliki winrar dari ISX Crafting Dan ini gue ambil dari servernya Indoland Ada banyak item yang udah gue config disini Jadi ya harus kita edit lagi bagi kalian yang ingin mengeditnya Oke dan kalian bisa langsung download ISX Crafting ini di deskripsi Kalian klik saja linknya Dan jika kalian sudah mendownload kita langsung open winrar nya Oke dan ini kita harus ekstrak ke dalam folder server kita Jadi kita open dulu folder server kita Oke kita masuk ke data file kemudian Tutorial atau nama folder dari server kalian itu apa Server data resource Ini kita letakkan di mana saja boleh ya Di ISX atau kalian mau buat folder base lagi Bebas Dan untuk yang ISX Crafting ini Kalau gue sih letakinnya di folder ISX saja Ya langsung kita drag saja di folder ISX Oke jika sudah Kita open folder ISX Crafting Dan untuk winrar nya itu bisa kita close saja Di sini terdapat ISX Crafting SQL Yang di mana itu tandanya harus kita upload ke dalam Hedi SQL kita Jadi kita open dulu Hedi SQL kita Klik open Dan jangan lupa untuk nyalakan dulu XAMPP control nya ya Jika kalian muncul seperti ini maka kalian oke saja Oke gue close dulu yang sudah terbuka ini Supaya enak dilihat ya kan Oke jika sudah seperti ini untuk ISX Crafting SQL kita drag saja ke dalam query Nah muncul seperti ini kita drag ke bawah Dia akan membuat table baru yaitu namanya user level Yang di mana user level ini akan menandakan Level si player kita yang melakukan crafting Jadi untuk mendapatkan level itu atau menaikin level itu Kita harus sukses dalam membuat suatu item Jadi ketika kita sukses satu item Maka kita akan mendapatkan poin random itu dari 1 sampai dengan 3 Dan jika kita gagal dalam membuat suatu item atau dalam crafting Maka kita akan berkurang satu poin atau level kita Oke kemudian alter table user levels add primary key Jadi untuk user level ini primary key nya itu ID Oke tidak ada lagi ini langsung kita play saja ya Oke jika sudah ini kalian klik kanan di IS extended Kemudian refresh dan kita cek apakah user level nya sudah terpasang atau belum Dan disini gue sudah ya user level Ada ID identifier kemudian crafting Nah crafting ini akan menunjukkan level kita itu ada berapa Misalkan 1 atau 100 gitu Oke jadi ini kita close saja karena kita sudah mengimport ke dalam ID SQL Dan kita balik ke dalam folder ISA crafting Kita coba open config luar nya Untuk bagian client dan juga server tidak ada yang harus disetting Karena itu sudah gue setting Jadi untuk kalian yang ingin crafting weapon atau senjata itu sudah bisa Jika kalian download dari forum kemungkinan untuk crafting senjata itu tidak bisa Oke brother Nah di bagian config luar itu ada crafting location Jadi disini gue hanya menggunakan satu lokasi untuk crafting nya Untuk melakukan crafting nya Jadi jika kalian ingin menambahkan lokasi lagi Maka kalian bisa tekan enter Kemudian ya kalian ikutkan aja format yang ada disini Ya tapi kalian harus mengubahnya Misalkan disini 1 ya kalian ubah yang dibawahnya itu jadi 2 Oke next dibawahnya itu ada crafting items Oke disini ada protein shake Labelnya protein S Oke jadi disini gue akan menjelaskan terlebih dahulu ya Oke protein shake Nah ini nama item yang akan kita dapati ketika kita ingin membuat item Jadi contohnya misalkan kita ingin membuat suatu C4 Katakanlah C4 ya Nah jadi disini kalian harus memasukkan nama itemnya C4 Yang ada di database ya Oke jadi kita buka lagi hide SQL kita Oke kita open Nah disini kita masuk ke bagian table items Kemudian data Nah disini kita cari yang name ini Yang C4 ya Oke jadi disini gue tidak menggunakan C4 Tapi skrip bang gue itu menggunakan Menggunakan termit dan juga Satu laginya itu Nightcracker Oke jadi kita akan mencontohkan saja untuk si nightcracker ya Nah nama itemnya yaitu nightcracker Kita copy yang name ya Di bagian items Kemudian column name Kita pastikan di bagian yang protein shake ini Oke kita paste kemudian nightcracker Nah untuk label ini kalian bisa mengisi bebas Namanya apa saja Ya tapi ya kalau gue disini mengikuti nama label yang ada di database juga Contohnya misalkan nightcracker Maka labelnya gue ngambil yang nightcracker ini Oke kemudian disini kita pastikan lagi Nightcracker Nah kemudian ada niche Niche ini berarti bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat si nightcracker ini Contohnya misalkan disini gue ada mente Downmin Tapi di server Angga Ariska ini Gue belum memiliki Downmin Jadi gue masih menggunakan Item yang ada di database gue Oke kita contohkan misalkan petrol ya Kita ambil yang petrol ini Kemudian kita masukkan disini petrol Labelnya Kalian bisa ganti Sesuai yang kalian inginkan Atau Samakan saja dengan yang ada di database Oke kemudian yang Bawahnya juga sama ya Kalian masukkan Nama item yang ingin kalian tambahkan Oke misalkan disini stone Oke kita paste Disini seharusnya itu Namanya batu ya Kalau untuk stone ini Dan disini gue belum mengganti Jadi gue ganti dulu Nama labelnya Oke disini gue ikutkan Batu Oke jadi untuk bagian cone Ini jumlah item yang dibutuhkan Misalkan petrol Jadi untuk petrol Jika ingin membuat si nightcracker Butuh petrol itu Katakanlah disini gue Membutuhkan 2 petrol Untuk membuat nightcracker Kemudian stone Itu gue membutuhkan 1 stone Untuk membuat si nightcracker Kemudian ada fish Fish itu ikan ya Pasti Oke Gue cek dulu di database Apakah Item fish itu Ada atau tidak Oke jadi disini ada ya Item fish Namanya gue ganti jadi ikan Oke untuk Weeknya Nah ini Yang sering kalian tanyakan Sama gue Bang bagaimana caranya Menambahkan Limit di inventory Jadi ya Misalkan nih Kalian lihat disini tuh Ada yang 10 Kemudian 1 3 2 2 2 1 20 Nah ini pengertiannya Seperti ini ya Drill Bor ya Nah itu Weeknya itu 1 Jadi di inventory kalian Untuk bor ini Cuma bisa 1 doang Jika kalian ingin Memasukkan bor lagi Kedalam inventory Kalian Maka itu Tidak bisa Supaya dia bisa Maka disini Kalian ganti Menjadi Katakanlah itu 5 Dan kemudian Untuk fish Ikan itu Kalian ganti Menjadi 100 Nah jika kalian Sudah mengganti Seperti ini Maka Di inventory Kalian Itu Akan bisa Masuk 100 ikan Tidak bisa Lebih ya Jika lebih Berarti Ada kesalahan Dari script Kalian Oke Next Lanjut lagi Ke config Lua Yese crafting Kemudian Di bawahnya itu Ada soda Dan Untuk soda itu Gue ganti Menjadi Goal ya Goal itu Labelnya Mas Dan Disini juga Harus kalian pastikan Untuk Bagian Con ini Jangan sampai Lebih Dari Wake Jika lebih Jadi misalkan Contoh Gold Atau emas Itu disini Kalian Membuatnya itu Satu Dan Ketika di ISE crafting Ini Kalian mengisinya Itu Dua Seperti ini Oke Gue ubah dulu Ini jadi gold Kemudian Soda ini Gue ganti Jadi emas Disini Itu dua Sedangkan Di database Itu Untuk bagian Goldnya itu Cuman satu Itu Kemungkinan Kalian itu Tidak akan bisa crafting Untuk Netcracker Karena Gold kalian itu Tidak mencukupi Supaya mencukupi Maka gold itu Kalian ubah Di database itu Menjadi 12 Atau 20 Nah Kalau sudah begini Berarti Crafting kalian itu aman Kemudian 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 Di bawahnya itu Ada Slug Territ Chicken Atau Labelnya itu Ayam potong Kita cek lagi Di database Apakah ada Oke Slug Territ Chicken Kita ubah Labelnya Menjadi Ayam potong Kemudian Kemudian Untuk Weeknya itu 100 Atau 20 Oke Jika sudah Dan Untuk Di sini Kalian Tidak harus Berpatokan Harus Total Item Needs Yang dibutuhkan Yaitu 1 2 3 4 5 Itu Tidak Harus Semuanya Itu 5 Kalian Tinggal Konfigurasi Aja Sesuai Dengan Keinginan Kalian Jika Kalian Ingin Membuat 2 Item Yang Dibutuhkan Ya Juga Bisa Ataupun Kalian Membuat Jadi 10 Item Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Si net Cricker Juga Bisa Jadi Supaya Memudahkan Supplier Kita Maka Kita Menggunakan Yang Sikit Sikit Aja Jangan Terlalu Banyak Oke Kemudian Di bawahnya Ada Trish Hold Trish Hold Ini Jumlah Level Jadi Kenapa Disini 0 Nah Karena Untuk Membuat Net Cricker Atau Item Pertama Kalian Itu Tidak Harus Kita Memiliki Level Misalkan Kita Harus Level 15 Dulu Baru Bisa Membuat Net Cricker Jadi Jika Bagi Pemula Yang Ingin Crafting Itu Kan Belum Ada Level Ya Level Itu Masih 0 Maka Dia Hanya Bisa Membuat Si Net Cricker Selain Net Cricker Maka Dia Tidak Akan Bisa Membuat Karena Level Belum Terbuka Jadi Untuk Mengatur Level Ya Kalian Tinggal Di Bagian Trish Hold Contoh Misalkan Seperti Ini Net Cricker Itu Trish Hold Itu 0 Kemudian Untuk Bagian Drill Atau Board Itu Trish Hold Itu 15 Jadi Itu Pengertian Untuk Membuat Item Drill Itu Kita Membutuhkan Level 15 Dan Menu Untuk Membuat Drill Ini Akan Muncul Ketika Kita Sudah Mencapai Level 15 Oke Jadi Balik Lagi Untuk Mendapatkan Level Kita Harus Sukses Membuat 1 Item Crafting Maka Kita Akan Mendapatkan Poin Level Random Dari 1 Sampai 3 Dan Jika Kita Gagal Maka Kita Akan Berkurang Poin Level Kita 1 Tidak Random Tetap 1 Oke Kemudian Yang Di Sama Hanya Menambahkan Nama Item Yang Ingin Kita Buat Kemudian Bawahnya Ini Niche Atau Item Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Si Item Ini Jadi Disini Gue Contohkan 2 Saja Yang Drill Ini Gue Ganti Jadi Ini Neck Cracker Maka Yang Drill Ini Gue Ganti Ingin Membuat Si Thermite Saja Oke Gue Copy Yang Nama Thermite Dan Gue pastikan Disini Kemudian Untuk Labelnya Gue ganti Sesuai Dengan Nama Yang Ada Di Database Thermite Bomb Oke Thermite Bomb Dan Untuk Needs Metal Scrub Stone High Cream High Cream Oke Untuk Batu Metal Scrub Gue Juga Gak Ada Jadi Ini Gue Ganti Lagi Dengan Bawaan Default Dari Database Gue Supaya Bisa Yang Mudah Dicari Oke Handphone Kita Sudah Memiliki Item Handphone Pond Itu Dua Dan Kita Cek Disini Untuk Pond Itu Hanya Satu Jadi Kita Ubah Menjadi Tiga Kemudian Iron Ini Besi Kita Ubah Menjadi Lima Belas Oke Disini High Cream Kita Ganti Menjadi Iron Kemudian Labelnya Besi Kita Membutuhkan Sepuluh Besi Untuk Membuat Thermite Boom Oke Next Yang Samsung S10 Ini Gue Ganti Dengan Essence Atau Minyak Ya Kalau Nggak Salah Gue Ganti Haja Dulu Namanya Itu Dengan Minyak Ininya 25 Essence Minyak 15 Threshold 15 Jadi Untuk Membuat Termite Kita Harus Mencapai Level 15 Terlebih Dahulu Oke Untuk Yang Lainnya Ini Gue Hapus Nah Jadi Buat Kalian Yang Ingin Menambahkan Item Lagi Maka Kalian Cukup Meng-copy Dari Sini Sampai Dengan Sini Oke Kalian Copy Seperti Ini Kemudian Kalian Enter Dan Kalian Pastikan Di bawahnya Baru Kalian Ganti Nama Item Label Gitu Juga Untuk Bagian Nits Kalian Ganti Item Label Dan Kalian Tentukan Harus Terbuka Di Level Berapa Oke Brother Semoga Kalian Dapat Memahami Konfigurasi Dari Item Ini Dan Untuk Penambahan Senjata Juga Sama Ya Kalian Hanya Perlu Mengganti Termite Ini Menjadi Oke Salah Satunya Kita Coba Untuk Penambahan Senjata Oke Jadi Kita Ingin Membuat Senjata Weapon Pistol AP Atau Double Action Kemudian Labelnya Itu Kita Isi Saja Double Action Oke Jika sudah Seperti ini Nits Kalian Tentukan Kalian Mau Menggunakan Item Item Apa Saja Untuk Membuat Si Double Action Ini Oke Jika Sudah Kemudian Tentukan Untuk Di Level Berapa Baru Terbuka Untuk Membuat Double Action Oke Disini Adanya 0 15 Maka Disini Gue Ubah Menjadi 20 Oke Jika Sudah Seperti Ini Kalian Save Nah Ini Berarti Sudah Selesai Ya Jika Kalian Sudah Save Maka Kita Close Saja Dan Sekarang Kita Tinggal Men Start Si Isi Crafting Kedalam Server CFG Oke Kita Copy Nama Folder Isi Crafting Dan Kita Buka Server CFG Oke Disini Kita Scroll Ke Bawah Dan Kita Letakkan Saja Di Bawah Trigger Bank Robbery Atau Kalian Letakkan Dimana Saja Pastinya Di Bawah Is Extended Jangan Di Atas Is Extended Oke Start Is Crafting Jika Sudah Save Oke Jadi Sekarang Kita Akan Mencoba Langsung Kedalam Server Dan Kita Nyalakan Server Kita Hapus C C Oke Jika Sudah Kita Langsung Double Klik Stutter Dot Bat nya Oke Kita Menunggu Server Kita Sedang Di Running Oke Server Kita Sudah Aktif Dan Kita Langsung OTW Kedalam Server Oke Brother Kita Sudah Berada Di Dalam Server Dan Kita Langsung Membuka Map Melihat Apakah Si Lokasi Crafting Itu Ada Atau Tidak Ya Oke Kita Kecilkan Dan Untuk Lokasi Crafting Yang Gua Setting Itu Ada Di Daerah Sandy Shorts Nah Kalian Bisa Lihat Logo Map Yang Tengkorak Oke Di Bagian Sini Yang Ini Nah Kita Klik Itu Namanya Crafting Oke Kita PP Langsung Ke Lokasi Ini Oke Kita Langsung Teleport Ke Lokasi Crafting Ya Oke Jadi Untuk Lokasi Crafting Itu Ada Di Dalam Auto Repires Ini So Gue Belum Render Nah Dia Ada Di Sini Nah Tekan E Untuk Memulai Crafting Item Oke Kita Coba Tekan Tombol E Nah Dia Muncul Seperti Yang Kalian Lihat Di Pojok Kiri Atas Itu Ada Net Cricker Membutuhkan Ikan 15 Batu 1 Ayam Potong 10 Emas 2 Dan Petrole 2 Jadi Gue Coba Spawn Untuk Ikan Sudah Sudah Dilengkapi Atau sudah kalian lengkapi Maka ketika kalian masuk ke sini Kalian bisa tekan E Dan muncul menu seperti ini Maka langsung aja kalian tekan enter Nah ini yang muncul seperti ini Gue gagal brother Dan oke Jadi kita itu harus Menyesuaikan Klik kita itu dengan titik Yang ada di putaran tadi itu Oke ya kita coba lagi sampai 10 kali ya Berapa kali kita suksesnya Oke gue enter Gagal lagi coy Oke kita coba yang ketiga kali Oke satu sukses Jadi disini kita harus Lima kali putaran ya disitunya Baru sukses Oke kita coba lagi Ini harus betul-betul fokus guys Hmm Dikit lagi Gagal lagi coy Oke gue memang gak ada minat Di crafting ya Jadi Arap maklum brother ya Masih gagal Oke kita coba Sekali lagi Oke plus satu Netcracker Itu tandanya gue sukses ya Membuat sinetcracker ini Dari beberapa kali percobaan Jadi untuk kalian yang pemula Dalam memulai crafting Maka itu akan Banyak sekali Kegagalan Jadi jangan Menyerah Sampai kalian berhasil Oke kita coba lagi Sampai item yang Kita miliki itu habis ya Oke dua biji sudah Sukses Oke kita punya Satu kali lagi Oke brother Kita sukses Tiga kali Gagal Tujuh kali ya Oke item lu Gak cukup G black Hmm Berarti item Kalian itu Udah gak cukup Maka kalian harus Mencari lagi item Kalian Oke brother Jadi sekian Untuk Secara Konfigurasi Dan juga Pemasangan Skrip YSECrafting Dan semoga Skrip ini Bermanfaat buat kalian Dan bisa kalian gunakan Di server yang Kalian miliki Menurut gue sih Ini Sangat menarik ya Untuk DRP Jadi Gak semata-mata Kita itu Mendapatkan Barang-barang Ilegal itu Dari Black Market Atau kalian Juga bisa Menggunakan Skrip Black Market Dan Item-item Yang ada Di Crafting ini Kalian masukkan Di Black Market Tapi ya Harganya itu Kalian lebih Tinggikan Daripada Crafting Supaya Orang itu Dominant untuk Melakukan Crafting Daripada Langsung Membeli Jadi Itu Trik 2 Yang ada Di Server Indulian Roleplay Oke Brother Jadi Thank you Buat kalian Yang udah Menonton Video Sampai Disini Semoga Bermanfaat Dan Jika terjadi Error Atau ada Yang Tidak Kebaca Yang kalian Tambahkan Maka Kalian bisa Langsung Comment Di bawah Atau DM Discord Gua Dan Join Ke Server Discord Gua Untuk Bertanya-tanya Atau Kita sharing Di sana Dengan Kawan-kawan Kita Yang lainnya Akhir Kata Gua Anggariska Mengucapkan Terima kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See you Bye Bye